Terima kasih Tuhan Amin Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini Diambil dari kitab Roma pasal yang kelima belas ayat yang keempat Saya akan baca dan beginilah firman Tuhan Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu Telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita Supaya kita berpegang pada pengharapan oleh ketekunan Dan penghiburan dari kitab suci Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Pengalaman adalah guru terbaik Ini adalah ungkapan yang tepat untuk menjawab setiap persoalan di dalam kehidupan kita Dengan pengalaman kita dapat belajar berbuat bertindak dan melakukan sesuatu Tanpa harus berbenturan dengan kesalahan dan penyesalan Sehingga dengan demikian hidup kita terlepas dari kerugian yang mencelakakan Bapak Ibu Saudara yang terkasih Dalam Nat Serenungan hari ini dikatakan bahwa Paulus melihat pergumulan jemaat Roma dalam menghadapi Berbagai-berbagai persoalan iman di dalam persekutuan mereka di tengah-tengah komunitas Berbagai tantangan yang disebabkan oleh pertentangan-pertentangan Tentangan antara orang-orang Yahudi dan non-Yahudi Dalam persekutuan itu tentu bisa membawa kepada dampak kehancuran jika tidak segera diatasi Oleh karena kedua pihak yang saling menyalahkan, saling menyinggung, saling membenci Bahkan mereka yang geram dan tidak menyenangi kehadiran pengikut-pengikut Kristus Mereka merasa paling benar dan lebih layak sebagai umat pilihan Allah Ini adalah kekeliruan yang dilihat oleh Rasul Paulus sendiri Rasul Paulus jelas mengingatkan agar semua orang yang ada di dalam persekutuan tersebut Untuk saling menguatkan di mana yang kuat wajib menanggung kelemahan yang tidak kuat Dan tidak hanya mencari-cari kepentingan diri sendiri Roma 15 ayat yang pertama Kekuatan kita dalam persekutuan ini adalah hanya di dalam firman Tuhan Firman Tuhan terang mengatakan bahwa Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita Supaya kita berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci Pelajaran penting yang dapat kita petik oleh firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini Jelas mengatakan bahwa sejak dahulu umat pilihan Allah mampu memenangkan segala perkaranya Kesulitannya dari segala penindasan bangsa-bangsa lain Termasuk soal kejatuhan manusia ke dalam dosa Hanya oleh kasih dan kemurahan Allah kita manusia dapat beroleh pengampunan dan keselamatan serta janji hidup yang kekal Tantangan dan perjuangan yang kita alami sebagai orang-orang beriman yang mengikut setia kepada Yesus hari ini Tidak jauh Seperti itu juga yang dirasakan oleh orang-orang pada masa perjanjian lama dan orang-orang pada masa perjanjian baru Tetapi kasih Allah bagi kita umatnya masih sama seperti dahulu sekarang dan untuk selama-lamanya Kekuatan dan kasih Allah yang telah dituliskan serta yang telah diperlihatkan di dalam kitab suci Dalam alkitab kita adalah sumber sukacita damai sejahtera yang menghidupkan kita Segala perkara termasuk yang kecil dan sederhana maupun segala perbuatan Allah yang besar telah nyata disaksikan di dalamnya Dan masih relevan untuk menolong dan menjawab seluruh persoalan-persoalan di dalam kehidupan kita Firman yang telah dituliskan itu adalah Allah sendiri Segala tulisan di dalam firmannya itu berguna untuk mengajar, mendidik, menasihati, menegur dan menuntun kita kepada kebenaran Allah Firman yang telah dituliskan itu telah menjadi daging di dalam Kristus Firman itu adalah kehendak Allah dan kehendak Allah adalah firman itu sendiri Firmannya diberikan untuk menghidupkan tidak pernah untuk menyusahkan kehidupan kita Sehingga jika sungguh-sungguh menghidupinya di dalam diri dan senantiasa mengajarkannya kepada orang-orang yang kita kasihi Maka kita yakin hidup mereka dan kita sendiri pun tidak akan pernah bergeser dari pengajaran yang telah kita terima Semuanya ini harus menjadi pelajaran bagi kita Sebagai orang yang percaya, yang Tuhan percayakan di dunia ini Firmannya adalah penopang dan penghibur bagi kita Agar kita juga turut menjadi pribadi yang mau bersedia Menopang sesama orang percaya di dalam persekutuannya Amin Terima kasih telah menonton!